Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan sepanduk atau banner Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun tahun 2022. Desain saya bagikan dua ukuran. Yang pertama 1x3 meter. Lalu yang kedua, yang di bawah ini 1x4 meter. Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop siap cetak dan gampang sekali untuk di-edit ulang. Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana menambahkan efek pada teks. Dan juga akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetak dengan Corel dan Photoshop. Nah bagaimana cara mendapatkan kedua desain ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Nah disini saya bagikan teman-teman linknya silahkan teman-teman download sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Nah jika teman-teman ingin mendownload desain sepanduk Sumpah Pemuda yang ukuran 1x3 meter teman-teman bisa buka yang ini. Nah disini saya letakkan downloadnya teman-teman atau link downloadnya untuk Corel disini passwordnya ini lalu untuk Photoshop di bagian bawah sini disini downloadnya passwordnya ini Nah untuk desain yang 1x4 meter teman-teman bisa buka disini Link downloadnya disini untuk yang ukuran 1x4 format Corel link downloadnya disini lalu untuk yang Photoshop link downloadnya disini passwordnya di bawah sini Nah itu link download yang saya bagikan untuk desain sepanduk atau banner Sumpah Pemuda Nah bagaimana cara menambahkan efek pada teks seperti outline, shadow, dan mengganti warna teks menjadi dua warna seperti ini seperti ini akan kita praktekkan dengan menggunakan Corel dan Photoshop Nah sebelum kita mulai bagaimana cara menambahkan efek bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan gambar loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman kita akan edit desain yang saya bagikan kita akan buka Corel dulu nah untuk desain yang 1x3 meter desain saya buat dengan menggunakan skala teman-teman perhatikan disini ukurannya 30x10 cm nanti akan kita simpan ke ukuran siap cetak nah jika teman-teman perhatikan disini bagaimana cara membuat dua warna seperti ini misalkan saya akan rubah menjadi satu warna dulu nah seperti ini nah bagaimana cara merubah menjadi dua warna nah teman-teman bisa aktifkan dulu textnya aktifkan textnya lalu ke sini interaktif field nah disini di bagian atas di optionnya teman-teman pilihnya yang ini fountain field nah akan tampil seperti ini teman-teman awalnya mungkin disini bentuknya seperti ini awalnya awalnya hitam putih biasanya nah seperti ini lalu teman-teman tinggal teman-teman ganti saja posisinya handelnya ini nah begini lalu teman-teman bisa aktifkan handelnya maka akan tampil pilihan warna seperti ini teman-teman misalkan awalnya pilihnya oranye orang begini lalu di bagian atas kita ganti warnanya kuning misalkan kuning nah jika dirasa orangnya kurang teman-teman bisa klik lagi disini kita atur lagi kita akan geser nah begini atau kita geser ke bawah sedikit oke seperti ini cukup ya nah setelah kita ganti warnanya teman-teman seperti ini selanjutnya kita akan beri efek contour kita beri efek contour membentuk outline di pinggiran text teman-teman bisa pilih ini contour lalu teman-teman bisa contour keluar seperti ini seperti ini nah ini kan contournya satu ya kita akan jadikan dua nah seperti ini teman-teman lalu teman-teman pisahkan antara contour dan text dengan cara ctrl k pada keyboard ctrl k kita akan lihat apakah sudah terpisah oke sudah terpisah contour dan textnya tapi masih dalam satu kesatuan kita ungroup dulu disini kita ungroup ungroup lalu kita pilih contour yang berwarna abu-abu saya zoom yang ini ini kita ganti warnanya menjadi warna hitam lalu yang contour yang luar yang sudah warna hitam kita ganti menjadi warna putih hasilnya begini teman-teman nah begini hasilnya nah selanjutnya contour yang berwarna putih kita akan beri efek shadow atau bayangan caranya pilih disini pilih drop shadow nah disini teman-teman pilihnya adalah flat bottom right lalu kita geser kesini nah seperti ini kita akan tambah positinya menjadi 50 disini di enter hasilnya seperti ini teman-teman bagaimana bagus ya oke nah yang ini yang ini kita beri outline disini aja cukup double click atau teman-teman bisa menekan tombol F12 atau tombol F12 nah disini kita beri berapa poinnya 1,5 kasih warna hitam kita oke centang dua-duanya teman-teman kenapa ini harus centang dua-duanya jika desainnya kita besarkan maka outline-nya menyesuaikan nah seperti ini hasilnya teman-teman jika kurang tebal teman-teman bisa menambahkan lagi double click disini atau F12 teman-teman bisa menambahkan menjadi 3 misalkan nah ini hasilnya bagaimana bagus ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman tinggal mengganti tema tema disini atau menambahkan shadow pada logo disini misalkan kita pilih logonya tambahkan shadow drop shadow misalkan pilihnya adalah smell glow lalu kita pilih hitam nah seperti ini nah selanjutnya teman-teman bisa juga mengganti warna ini menjadi warna putih misalkan seperti ini atau mau warna hitam kembali sesuaikan saja oke ya nah ini silahkan teman-teman jika teman-teman ingin ganti silahkan teman-teman ganti nah untuk background yang ini teman-teman yang kertas usang di bagian kanan itu awal mulanya seperti ini nah seperti ini kita letakkan disini lalu teman-teman pilih transparansi yang ini gambar gelas tumpah lalu teman-teman sapu saja dari sini dari sini ke sini sapunya maka hasilnya seperti ini teman-teman oke ya paham ya untuk desain 1x3 meter seperti itu teman-teman nah selanjutnya untuk desain yang ini yang 1x4 meter pertama pilih textnya terlebih dahulu pilih textnya terlebih dahulu lalu teman-teman aktifkan ini interactive fill pilih yang ini fontain lalu teman-teman bisa atur posisinya handle-nya posisi handle-nya ini atur disini lalu kita posisikan disini berarti ini kita posisikan atau kita ganti warnanya menjadi merah lalu kalau ini seperti ini merah putih teman-teman kita ubah lagi handle yang bawah menjadi warna hitam nah hasilnya seperti ini kalau misalkan teman-teman ingin memperbanyak warna merahnya handle yang tengah bisa teman-teman geser ke bagian bawah sini nah lebih banyak warna merahnya ya atau sebaliknya lebih banyak warna hitamnya geser ke atas seperti ini ini saya tengah-tengah saja oke seperti ini nah selanjutnya kita akan beri outline outline berwarna putih double klik disini atau F12 begini saya pilih ukurannya 3 maaf 3 ya disini saya pilih warna putih centang dua-duanya oke hasilnya seperti ini kalau kurang tebal teman-teman bisa kembali ke sini kita ganti 4 misalkan nah seperti ini lalu teman-teman bisa beri efek shadow disini drop shadow pilihnya ya flat bottom right lalu kita posisikan disini oke seperti ini jika ingin ditubah digeser saja sedikit ke atas seperti ini lalu kita tambah opacity-nya menjadi 60 misalkan hasilnya seperti ini teman-teman nah selanjutnya sama caranya untuk temanya ini saya ganti menjadi warna kuning teman-teman lalu saya beri contour warna hitam 1,5 oke hasilnya seperti ini lebih terlihat ya lebih terbaca dengan jelas lalu tinggal mengganti foto disini foto pejabatnya disesuaikan jika ingin mengganti warna petanya teman-teman tinggal klik warna petanya diganti warna apa sesuai dengan keinginan nah itu teman-teman cara menambahkan efek pada teks dan mengganti berbagai macam ornament dengan menggunakan corel untuk desain 1x4 meter dan untuk desain 1x3 meter nah selanjutnya kita akan mengedit desain dengan menggunakan photoshop nah ini adalah desain sepanduk sumpah pemuda 1x3 meter dengan menggunakan photoshop dan ini dan ini sepanduk 1x4 meter dengan menggunakan photoshop kita akan edit dulu dengan menggunakan photoshop untuk sepanduk 1x4 meter seperti ini teman-teman nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini untuk photoshop untuk layar saya bagi menjadi 2 grup seperti ini ada grup teks dan grup desain kita akan edit teksnya terlebih dahulu kita zoom teman-teman zoom dengan menggunakan photoshop itu alt scroll oke seperti ini lalu teman-teman buka grup teks pilih sumpah pemuda teks sumpah pemuda seperti ini kita akan merubah menjadi 2 warna dulu lalu teman-teman pilih yang ini layar style teman-teman pilihnya adalah gradient overlay nah disini teman-teman bisa nah setelah terbuka seperti ini untuk layar style gradient overlay teman-teman bisa klik disini disini yang disini disini kita ganti warnanya menjadi orange orangnya kita tuakan sedikit oke terlihat teman-teman ya kita oke disini yang disini kita ganti warnanya menjadi kuning nah seperti ini oke ya kalau sudah pas kita oke saja kita oke juga yang ini kita oke juga nah selanjutnya kita beri outlet beri outlet di photoshop seperti ini teman-teman klik kembali add layer style lalu teman-teman pilihnya adalah stroke nah disini teman-teman menambahkan outlet berwarna hitam yang terpilih sudah hitam nah disini teman-teman bisa geser handle ini untuk menambahkan ketebalannya atau kita block seperti ini pointnya baru kita scroll untuk menambahkannya teman-teman oke sudah seperti ini lalu kita oke untuk menambahkan stroke berikutnya yang berwarna putih di luar warna hitam ini teman-teman duplikat dulu ini untuk layar sumpah pemuda caranya bisa klik kanan pilih duplikat layar atau ctrl j pada keyboard oke maka akan ada dua layar sumpah pemuda pilih yang paling bawah pilih yang bawah kita akan tambahkan stroke berwarna putih pilih lagi ini add layer style pilihnya stroke kembali nah disini teman-teman ganti ke warna putih lalu poinnya ditambahkan nah ini ada dua stroke ya teman-teman ada dua stroke kita oke ini ya kita oke nah sekarang kita sudah mempunyai dua stroke atau dua outline yang hitam itu di layar sumpah pemuda yang ini yang putih itu di layar sumpah pemuda yang ini nah berikutnya kita akan tambahkan shadow teman-teman tambahkan shadow kita pilih layar sumpah pemuda yang bawah kita akan tambahkan shadow di add layer style disini pilihnya adalah drop shadow nah kita akan atur posisi bayangannya atau shadow disini saya pilih yang normal saja lalu kita akan geser ini distance nya kita geser posisinya teman-teman perhatikan ada perubahan ada perubahan disini posisinya lalu yang ini kita akan geser size nya untuk sebarannya seperti ini spread nya kita bisa atur juga nah kalau dia rasa cukup teman-teman bisa oke atau ingin diatur lagi silahkan teman-teman atur ketiga handle ini atau angle nya teman-teman sesuaikan saya pilih yang seperti ini saja lalu saya oke untuk teks sumpah pemuda efeknya seperti itu saja teman-teman nah selanjutnya untuk yang ini yang selamat hari teks selamat hari teman-teman bisa aktifkan dulu layar selamat harinya kita akan tambahkan outline pilih stroke tinggal diatur teman-teman oke seperti itu cukup oke nah selanjutnya yang sepandu 1x4 meter sepandu 1x4 meter kita akan edit teksnya menjadi dua warga pertama buka group text teman-teman pilih sumpah pemuda lalu disini teman-teman pilih di layar style nya teman-teman pilih gradient overlay seperti ini klik disini lalu kita bisa atur disini sudah benar hitam disini kita akan ubah menjadi warna merah nah seperti ini lalu kita oke ini oke juga ini oke juga nah selanjutnya kita akan beri outline kalau di photoshop itu stroke kita pilih add layar style lalu pilihnya adalah stroke diberi warna putih seperti ini kita akan tebalkan seperti ini bisa langsung teman-teman bisa langsung menambahkan drop shadow disini tambahkan drop shadow atur angle nya lalu atur sebaran nya ini kita atur dulu ini distance nya posisinya seperti ini lalu kita atur buram nya ini atur opacity nya sudah kita oke selanjutnya text yang ini dengan semangat kita akan rubah warnanya cara merubah warna text aturkan dulu ini horizontal tipe text kita block seperti ini lalu kita aktifkan jadi warna kuning seperti ini lalu kita beri efek stroke warna hitam lalu kita oke nah cukup seperti itu untuk desain 1x4 meter teman-teman tinggal mengganti nama pejabat atau foto pejabatnya disini kanan-kirinya lalu disesuaikan ukurannya dan tentunya formatnya PNG teman-teman atau tanpa background jadi seperti itu teman-teman untuk desain 1x4 meter dan desain 1x3 meter dengan menggunakan Photoshop oke selanjutnya kita akan menyimpan siap cetak dengan menggunakan Corel dan Photoshop pertama saya menggunakan Corel dulu saya akan menyimpan desain yang ini 1x3 meter langkah pertama seleksi semua seperti ini desainnya nah sudah seleksi seperti ini teman-teman lalu kita pilih menu file pilih export nah misalkan saya taruh di folder Sumpah Pemuda lalu disini file name-nya saya ketikan seperti ini sepanduk 1x3 meter dicetak 1 lembar MA MA itu kode teman-teman untuk mata ayam jadi sepanduk ini diberi lubang maksudnya lalu shape as tipenya JPG ini boleh dicetak boleh tidak dan ini wajib dicetak jika ada desain lain di luar desain sepanduk ini saya pilih export color modenya CMYK disini saya masukkan resolusi 96 saja nah disini lebarnya saya masukkan ukuran sesungguhnya 300 untuk 3 meter ini dalam cm ya teman-teman lalu saya klik di bawah tingginya menyesuaikan oke kita tunggu sebentar hasilnya seperti apa nah ini hasilnya teman-teman ini hasilnya dengan ukuran sesungguhnya bagus ya tidak pecah aman ya ukuran file nya 9,50 mega lalu saya oke untuk desainnya 1x4 meter caranya sama tinggal disesuaikan dengan ukuran sesungguhnya tadi saya masukkan 300 ini diganti berarti jadi 400 untuk lebarnya teman-teman nah itu dengan Corel gimana dengan Photoshop nah Photoshop kita ambil contoh untuk desain yang 1x4 nya oke untuk Photoshop kita ubah dulu ke ukuran sesungguhnya baru kita simpan format JPG kalau untuk Photoshop seperti itu teman-teman pilih menu image lalu teman-teman pilih yang adalah image size lalu disini kita ubah menjadi cm disini kita masukkan ukuran sesungguhnya teman-teman jadi 400 tingginya menyesuaikan resolusi saya pilih 90 saja sudah seperti ini lalu kita oke nah desain dibesarkan teman-teman dibesarkan ke ukuran sesungguhnya 1x4 meter ini hasilnya aman ya oke tidak ada masalah oke aman desainnya ini 1x4 meter dengan ukuran sesungguhnya teman-teman sesungguhnya sudah kita besarkan dengan ukuran sesungguhnya 1x4 meter lalu kita simpan format JPG file save as nah disini teman-teman formatnya kita ganti JPG disini kita ubah nama file misalkan sepanduk 1x4 meter 1 lembar di cetaknya MA tadi kan 1,1x3 ini kita buat 1x4 lalu kita klik save save nah disini kualiti penyimpanannya atau atau kualitasnya teman-teman bisa atur teman-teman jika kualitasnya itu 11 maka ukuran file-nya 9,4 mega kalau kita ubah menjadi full maksimal jadi 12 kualitasnya kita lihat ukuran file-nya berapa ini 13,8 oke gak masalah masih bisa dikirim via email ya oke kita akan lihat teman-teman nah ini ini simpan dengan Corel kita buka saja nah ini file yang siap kita kirim ke percetakan ini simpan dengan Corel yang ini disimpan dengan Photoshop hasilnya bagus teman-teman siap cetak ya ini yang Corel cara menyimpannya yang ini dengan Photoshop dan file inilah yang kita kirim ke percetakan via email atau melalui media flash disk nah itulah teman-teman bagaimana cara edit ulang Spandu Sumpah Pemuda yang ke 94 tahun tahun 2022 dengan menggunakan Corel dan Photoshop semoga desain yang kami bagikan bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan tentunya sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati